Pemirsa mantan Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia pukul 10 pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Kerabat dan keluarga pun mendatangi ruang karti ke-2 RSPAD. Jenazah Lukas NMB kemudian dipindahkan ke ruang pemulasaran untuk disemayamkan di rumah duka. Pada Oktober 2023 lalu, Lukas NMB dilarikan ke RSPAD setelah terjatuh di kamar mandi Rumah Tahanan KPK. NMB dikabarkan memiliki riwayat penyakit struk, diabetes, darah tinggi, jantung, dan ginjal. Pada 7 Desember lalu, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding NMB dan memperberat vonis bidana NMB dari yang semula 8 tahun menjadi 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.